dan perguruan tinggi terus terang agak kekurang, agak ya sudah yang bapak kan belum melakukan riset itu ya sedang bersiap-siap menuju ke sana yang mulia satu aja prop, yang mulia satu aja silahkan terima kasih saudara ahli ya sebenarnya kami tidak ingin mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam karena makanya kami ajukan satu saja sederhana dari hasil pemaparan ini ada ya risetnya ya saudara ahli lakukan sejak kapan untuk memotret semua peristiwa dan keadaan karena tadi banyak sekali variable variable berpengaruh disini presiden sebagai sentra kekuasaan yang punya impak terhadap kemenangan atau semacam insentif elektoral kepada pasangan yang terpilih saat ini itu di riset kapan dan seperti apa pendekatan yang dipakai untuk memotret persoalan ini, terima kasih baik, dari bawah itu cukup dari hakim yang mulia Pak Daniel di persilakan baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua ahli mungkin bisa membantu memberikan pengayaan dalam kaitan dengan peran presiden ya kalau tadi ahli mengurekan bahwa ada sekitar 70% tingkat kepuasan masyarakat dalam proses pemilu dua pemilu sebelumnya ini ada anomali karena gini dua pemilu sebelumnya baik di Sumatera Barat maupun di Aceh itu dimenangkan oleh Pak Prabowo sebaliknya justru pemilu sekarang itu di dua tempat itu Pak Prabowo tidak menang nah ini ada anomali kira-kira faktor apa apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya terima kasih baik, silakan dijawab singkat-singkat baik, terima kasih yang mulia terima kasih atas pertanyaannya yang pertama dari pemohon memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana tapi ketika dia berpihak ketika dia tidak netral ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi jawabres secara real politik itu adalah petahana menurut saya apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya jadi dalam hal ini saya lihat ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagikan Bansos ya dalam persaksi publik saya kira adalah dia adalah bagian dari petahana karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi katakanlah misalnya di Jawab Tengah itu kan memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat membagi-bagi Bansos tampil di hadapan rakyat berinteraksi dengan rakyat itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang bisa sampaikan figur yang populis figur yang merakyat dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan memik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin masalah nomor dua saya kira preferensi pemilihan akan terpengaruh ke sana jadi saya kira kenapa suara di lumbung nomor tiga itu turun saya kira kadang memang by design tim pemenangan 02 melalui Pak Jokowi itu memang intensif melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat dan kemudian dia hadir dia ingin menunjukkan bahwa presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya saya kira sangat signifikan bagaimana kerjaan antaraan presiden Jokowi itu pada mobilisasi dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kubur 02 karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa presiden kita adalah orang yang sangat powerful secara legal formal dia kepala pemerintahan kepala negara dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini kalau itu bisa ditunjukkan di DPR semua sudah ada pada kubur Pak Jokowi jadi hampir-hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi jadi ketika Pak Jokowi Pak Presiden Jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk menangkan maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah entah itu eksplisit implisit maupun mungkin secara simbolik saya ingatakan Pak Jokowi adalah orang Jawa dan dia seringkali memainkan komunikasi yang simbolik yang tidak langsung tapi bagi orang Jawa pesannya cukup jelas bahwa apa namanya arah dukunya adalah ke 02 Pertanyaan dari pemohon tentang kepuasan pemerintah dari pihak terkait dari pemohon yang lain silakan masih lanjut oke maaf tadi dari Pak Tama belum sempat saya jawab jadi dengan endorsement ke 02 itu kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada 02 tentang New Developmentalism saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa order baru pada masa order baru kita mengenal pembangunanisme pada masa era sekarang kita mengenal pembangunanisme baru saya kira upaya-upaya untuk memperkuat mendorong pembangunan infrastruktur hilirisasi penggencaran atau penguatan upaya-upaya diregulasi itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari New Developmentalism dan saya kira hal-hal ini menjadi wacana yang terus didesiminasikan melalui berbagai media kita jadi ada kemiripan tapi apa namanya ada semacam bentuk revisi baru karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global yang bertorak kapitalisme global kemudian yang dari pihak terkait dari Saudara Farid kalau saya gak salah kalau Anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan terus terang saya belum menjalankan belum melakukan riset secara langsung dan saya sedang memulainya itu karena tapi saya tadi mendasarkan pada riset-riset yang dilakukan oleh terus terang saya mengutip dari buku-buku dari Saiful Mujani William Lidl dan Kuskido Ambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang pentingnya dua variable tadi itu dan hasil pemilu tahun 2024 ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami menjelaskan kenapa kemudian kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita saya kira kami di Perguruan Tinggi tergerak kembali untuk mengikuti karena selama ini riset-riset terkait itu banyak dilakukan oleh teman-teman di lembaga-lembaga survei dan Perguruan Tinggi terus terang agak kekurang agak ya sudah yang lain Bapak kan belum melakukan riset itu ya dari Hakim tadi sedang bersiap-siap menuju ke sana Yang Mulia baik yang dari Hakim Pak yang dari Pak Hakim Pak Yang Mulia Pak Daniel saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh tapi justru itu memperkuat tentang variable ketokohan variable ketokohan di promilu 2019 ketika Prabowo menang di sana saya kira cukup kuat karena apa namanya afiliasi atau identiti yang dibangun oleh Pak Jokowi Pak Prabowo saya kira mengarah pada apa namanya afiliasi muslim ya dan dukungan karena Pak Prabowo Pak Prabowo kemudian beralih mendukung apa namanya Pak Jokowi dalam pemerintahan maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain dalam hal ini adalah tokoh nomor pasangan nomor urut satu jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variable tentang diam tapi juga berpikir secara kritis seolah-olah mohon maaf ini menghukum apa namanya talon nomor paslon nomor dua karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh saya kira ya sudah terima kasih terima kasih keterangannya dan mudah bermanfaat untuk makam agus itu